Di Jambi, bisnis tanaman hias cukup menjanjikan. Dengan penanganan khusus, berbisnis tanaman hias bisa menghasilkan belasan juta rupiah per bulan. Dengan memanfaatkan tanah seluas 300 meter persegi, di kawasan Pasar Jambi Ahmad Tasim dengan tekun merawat, menjaga dan melihara aneka tanaman hias. Baik kembang maupun tanaman lainnya. Pria sel Jawa Tengah ini sengaja merantau ke Jambi untuk mengadu peruntungan, memanfaatkan kecintaannya pada tanaman. Dengan telaten dan penuh kesabaran, ia merawat dan memelihara, serta mengembangkan aneka tanaman dan bunga, serta buah-buahan. Hasil kerja kerasnya pun cukup memuaskan. Sebulan ia bisa merawap untung mencapai belasan juta rupiah. Kalau untuk saat ini ya stabil lah bang, tergantung dari bunganya juga sih. Berapa jenis bunga? Kalau, kalau dihitung nggak bisa lah bang. Banyak ya? Iya banyak. Dari rata banyak beli bunga apa bang? Apa? Dari rata banyak beli bunga apa, jenis apa bang? Oh jenis-jenis melati, pucuk merah, yang tanaman kecil lah. Ini ada kita kirim keluar juga nggak bang? Kalau untuk keluar, di daerah Jambi lah. Biasanya pembeli tanaman hias adalah penggemar tanaman. Namun banyak juga masyarakat awam, tidak hanya tanaman, Ahmad Tasim juga bersedia membuatkan taman menarik di alaman rumah konsumennya. Jumadi, Andrianto, Kompas TV Jambi. Saudara sebuah pementasan dengan lakon Nenek Gergasi dan Putri Kasturi mengangkat cerita rakyat Muaro Jambi yang mengisahkan anak-anak nakal diculik seorang nenek jahat dipentaskan di Teater Taman Budaya Jambi. Di Teater Taman Budaya Jambi, mulai minggu malam sampai dua pekan ke depan akan digelar pertunjukan drama Nenek Gergasi dan Putri Kasturi. Seluruh lakon dalam drama ini adalah anak-anak yang tergabung dalam sanggar Ananda Sekato Jambi. Tidak hanya lakon, musik pengirim pun didominasi anak-anak dari sejumlah SD dan SMP di kota Jambi. Cerita Nenek Gergasi dan Putri Kasturi diangkat dari cerita rakyat Muaro Jambi menceritakan kisah Nenek Gergasi menculik anak-anak yang malas belajar suka melawan orang tua dan malas mengaji. Penculikan dilakukan di tengah hutan Jambi anak-anak yang diculik akan disiksa dan disakiti. Putri Kasturi dengan elang atau burung Garuda yang baik berusaha menyelamatkan anak-anak dari dekapan Nenek Gergasi. Sejumlah usaha dan perlawanan dari sang Nenek cukup menjadi konflik. Berkat keuletan burung Garuda dan Putri Kasturi anak-anak yang malas diselamatkan. Untuk anak-anak bermain, anak-anak mencurahkan isi perasaannya, anak-anak untuk berekspresi, itu sangat jarang. Karena kita bisa lihat penontonnya, apa yang ada di tayangan di televisi, di TV nasional itu, kebanyakan bukan untuk tontonan anak-anak. Nah, jadi teater anak-anak sekato dan pegelaran pada malam ini, tujuannya itu untuk menghibur anak-anak, untuk memberi sajian yang berbeda yang khusus untuk anak-anak. Mereka lalu dinasihati untuk rajin belajar, tidak melawan orang tua dan rajin mengaji. Momentosan ini cukup menarik perhatian pelajar di kota Jambi. An Prianto, Kompas TV Jambi Saudara Kabupaten Merangin Jambi seakan terus menggali objek wisata yang terpendam. Kali ini, dari Kecamatan Tabir Barat ada air terjun tujuh bidadari. Bagaimana indahnya? Berikut laporannya. Satu lagi pesona merangin yang belum banyak diketahui orang, yakni air terjun tujuh bidadari yang terdapat di desa Telentam, Kecamatan Tabir Barat, air terjun ini setiap tingkat memiliki kolam pemandian. Pesana alam air terjun ini sungguh luar biasa. Warga setempat mengenalnya dengan air terjun Telalang Jaya. Namun, air terjun yang memiliki tujuh tingkat ini kini diberi nama air terjun tujuh bidadari. Jarak dari air terjun satu dengan yang lainnya sekitar 20 hingga 100 meter. Ketinggiannya juga bervariasi. Untuk sampai ke air terjun yang belum banyak diketahui orang luar ini, bisa menggunakan kendaraan roda empat. Dengan jarak tempuh sekitar 2 jam ke desa Telanatam, sesampai di desa kita harus menggunakan kendaraan roda dua. Karena melewati sungai hanya ada jembatan gantung. Objek wisata satu ini juga sudah masuk dalam program destinasi wisata baru di Dinas Pariwisata Pemda dan Olah Raga Merangin. Dan akan dijadikan program unggulan pariwisata merangin. Tim Liputan Kompas TV Jambi Saudara, bagaimana indenya songket Jambi? Dan apa saja ciri yang songket Jambi? Berikut laporannya untuk Anda. Saudara, songket Jambi adalah salah satu kain tradisional pembaik Indonesia yang pembuatannya masih menggunakan alat tradisional yaitu jodokan. Dan dalam kesempatan kali ini kami hadir di salah satu umat pemilik songket yaitu Cinia, perempuan generasi ketiga dari keluarga pengrajin songket dari kampung 30 ilir Palembang yang menetap di Jambi sejak tahun 1999 sudah menjadi perajin songket sampai saat ini. Banyak koleksi yang imunnya sudah terjualkan dan ini salah satunya adalah songket yang bermotif melati dan masih banyak lagi koleksi yang imunnya miliki. Ikuti saya terus. Sanggar Cimia di kawasan Simpang, kawasan Jambi menarik perhatian kami untuk melihat lebih jauh tentang songket Jambi. Ketika masuk ke dalam sanggar Cimia, saya melihat beragam songket berbentuk dan berwarna. Ternyata songket tidak hanya sebatas kain maupun selendang saja, namun juga bisa dijadikan bahan untuk baju seperti yang saya pakai ini. Nama sanggar yang sama dengan pemiliknya ini berdiri sejak tahun 1999. Cimia menenun dan membuat kain songket yang dipasarkan dari rumah ke rumah dengan menunjang motor tetangga. Namun dengan kepiawainya dalam menenun, akhirnya Cimia sekarang mampu memiliki 20 karyawan membuat songket. songket Jambi memiliki beragam corak, angso duo, durian pecah, dan kapal sanggar. Motif ini dikreasi sedemikian rupa dan dipadu dengan benang dan cara menyoket yang halus sehingga mendapatkan hasil terbaik. Memang basicnya saya dulu kan bisa menenun dari keluarga, dari keturunan lah. Jadi begitu pindah di Jambi, kita juga berpikir apa yang harus saya lakukan. Awalnya kan saya cuma sendiri menenun. Jadi sudah ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, baru kita menenun. Waktu tahun 1999, selesai satu lembar kain itu, kita tawarkan dari rumah ke rumah. Bukan gampang ya, yang namanya kita tawarkan dari rumah ke rumah, dari galeri ke galeri itu kadang-kadang kebanyakan ditolak. bukan langsung mau. Sampai suatu ketika, saya bertemu dengan motif jambi yang waktu itu masih dipasilitasi dekranas. Nah, kita juga dikasih motif. Dari situlah saya mulai mengangkat motif jambi. Kalau dulu, kita hanya bekerjanya membuat songket selendang sama kain. Nah, kalau sekarang, kita juga bisa untuk gaun, untuk anak-anak remaja, terus untuk tas-tas anak remaja, juga udah bisa kita. Setidaknya, kita lebih mencintai produk kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membantu para UKM? bukan hanya di jambi, mungkin seluruh Indonesia, mungkin harus selalu mencintai produk dalam negeri. Dengan menggunakan alat songket tradisional yang disebut gedokan, songket jambi dijadikan cimia bernilai tinggi. Harga jual yang mulai dari 1 juta sampai 10 juta rupiah, tergantung motif dan tingkat kesulitan proses pembuatannya. Selain kain, selendang, dan baju songket, hasil tenuran cimia juga sudah bervariasi berupa tas dan cindah. Sejak tahun 1999 sampai saat ini, sudah banyak prestasi yang sudah diraih oleh cimia. Salah satunya mendapatkan penghargaan dari Menteri Perindustrian RI dalam nominasi desain terbaik songket. Cimia berharap masyarakat jambi dapat membangun rasa cinta terhadap produk lokal jambi, terutama songket jambi, agar songket khas jambi tidak hilang di dalam zaman. Saudara, penjelasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini mengenai songket khas jambi. Semoga menambah rasa cinta kita untuk memakai atau menggunakan songket jambi agar tidak tergelam dengan pergantiannya zaman. Sandra Bella, dan saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kompas jambi akhir pekan episode hari ini. Saya Sandra Bella, muwajib tim redaksin bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!